Intro Pemirsa Gubernur Riau Syamsuar didapingi Farkopim Daryal meninjau pos pengamanan operasi ketupat lancang kuning di Purta Ntki. Penjauhan ini untuk memastikan kesiapan petugas gabungan dalam pengamanan dan kelancaran bodi keluarga. Gubernur Riau Syamsuar mengatakan tinjauhan dilakukan ke beberapa pos mudik lebaran tahun 2023 baik di Purna Ntki dan pos terpadu Riau Sumbar, Kecamatan 13, Kota Kampar. Dari tinjauhan Gubernur Riau Syamsuar bersama Kapolda Riau dan Farkopim Daryal terlihat petugas siap melakukan antisipasi baik penataan lalu lintas jika terjadi kemacetan maupun pengamanan lebaran saat sholat Idul Fitri. Gubernur Riau Syamsuar mengaku masih menunggu penetapan Idul Fitri oleh pemerintah pada kamis sore ini. Sementara itu, Kapolda Riau, Regenpol Muhammad Iqbal mengaku tinjauhan ini dilakukan guna memastikan semua sistem pengamanan dalam rangka arus mudik dan balik dapat berjalan lancar. Jadi apa yang telah sampaikan tadi laporan dari koresta yang kita sudah siap menikmati untuk melakukan perayaan maupun kebaikan di dalam kejelang dan perusahaan dan sebagi dalam kembaraan di sistem yang berguna kita. Pertanyaan ini, polisi pun telah mengaklisipasi dengan adanya besok yang telah melakukan perayaan yang pertama memastikan semua kerjaan-kerja bisa dilusun sistem-sistem untuk mengaklisipasi dengan adanya besok yang telah dilakukan. Terima kasih.